Pemirsa, nyeri pinggang merupakan salah satu keluhan yang umum dirasakan orang Segala usia, nyeri pinggang bisa muncul setelah mengangkat barang berat terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri Walau kerap mengganggu aktivitas, banyak orang seringkali membiarkan nyeri pinggang tanpa diobati Menunggu sampai nyeri hilang sendiri, sementara tidak semua nyeri pinggang dapat hilang dengan sendirinya Selain itu, sebaiknya tidak menganggap nyeri pinggang sebagai hal yang sepele Mengingat nyeri pinggang juga dapat menandakan suatu kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan Lantas bagaimanakah kita mampu mengetahui dan membedakan bahwa sakit pinggang yang diderita merupakan sakit pinggang biasa Sakit pinggang akut atau sakit pinggang kronis Kali ini, hidup sehat akan membahasnya untuk Anda Seperti janji kita tadi dokter juga akan kembali menyontohkan bagaimana cara bangun tidur Nah kali ini, ini bangun tidur yang apa dok? Kalau sedang sakit berarti Oh kalau pinggangnya sedang sakit harus seperti apa? Kalau kumat seperti apa dokter? Jadi kalau lagi kumat nih, biasanya kalau sakit pinggang itu yang utama adalah ototnya yang kenceng sekali Itu yang paling mengganggu Jadi yang pertama adalah kita tolong ototnya Kita kepalkan tangan kita seperti ini Kemudian di buku-buku jari dua ini Kita arahkan ke tempat yang sakit Jadi dipijat di daerah situ Di tempat yang sakit ya dok? Iya, di tempat yang sakit Jadi direlaksasi si tempat yang sakitnya Kemudian bangun dengan cara yang tadi, miring Jadi arahkan badan ke sini Kemudian angkat tubuhnya dan dibantu oleh tangan ini untuk bangun Ya gitu, miring ya posisinya Tapi seringkali kalau misalnya sedang sakit, kita nggak bisa nih begini nih Mau bangun aja susah Apa yang kita lakukan? Jadi posisi terlentang, sudah terlentang begini kita berguling Jadi tengkurap, mungkin saya praktekan ya Oke silahkan, boleh dokter Jadi kita sudah terlentang, nggak bisa bangun Kemudian kita harus berguling posisinya tengkurap Ya tengkurap seperti ini Kemudian kembali tangan di tempat yang sakit Ini untuk relaksasi juga? Iya, untuk relaksasi kanan dan kiri Kemudian kita lakukan, ada pose namanya cobra pose Kurang lebih begini, kalau nggak kuat full, setengah aja Kita unload istilahnya, jadi mengurangi beban di otot Ya, ini bentuknya seperti ini Kemudian kita bersujud ya, begini Sambil menarik daerah pinggang sampai ke leher Kalau ini sudah mengurangi sakitnya, kita bangun Ya, duduk bersimpu seperti ini sambil kita pergunakan ibu jari Untuk memegang tempat yang sakit tadi Dan kemudian kita berdiri Jadi beda sekali ya, sama-sama kalau kita lagi tidur langsung bangun beda Jadi ada prosesinya ternyata Ada prosesinya, karena memang yang paling bikin sakit itu si otot yang sedang kenceng Jadi kita harus mengurangi beban yang ada di otot itu dengan memendekkan panjang ototnya Caranya dengan posisi-posisi seperti tadi Baik, bagi orang-orang yang punya masalah pinggang, sakit pinggangnya karena saraf pejepit Apa saja opsi atau pilihan solusi untuk mereka? Jadi pertama harus ketahuan dulu ya sakitnya, penyebabnya Karena penyebab sakit pinggang itu banyak Ada yang karena cedera, ada yang karena penyakit degenerasi, ada yang karena infeksi Atau juga karena tumor misalnya Itu diagnosisnya harus jelas Tata laksananya juga beda-beda tiap penyebabnya itu Jika memang masih awal-awal, kita bisa lakukan pengobatan Dengan medikamentosai, dengan obat-obatan, atau dengan fisioterapi misalnya Atau dengan alat bantu seperti korset untuk membantu kerja pinggang kita Tapi bila itu semakin berat, jika dibiarkan Ya akhirnya opsinya jadi lebih berat juga untuk tata laksananya Sampai harus operasi Jadi kalau sudah berat harus melaksanakan operasi Nah dokter, kalau untuk di rumah nih, untuk orang yang saraf terjepit Apakah ada gerakan-gerakan tertentu khusus ketika dia merasakan nyeri Atau justru malah tidak boleh dok? Ada sebenarnya Sebenarnya tadi, kalau memang sedang serangan Gerakan-gerakan yang saya contohkan tadi Bisa dilakukan berulang Karena gerakan-gerakan itu mengurangi beban di otot yang sedang kenceng itu Sedang sakit Jadi itu kita lakukan sampai akhirnya beban itu berkurang di otot itu Dan dibantu dengan tangan juga nanti Kalau memang sudah punya ya, pakai korsetnya Itu akan lebih meringankan sakitnya Oke, baik ini korset khusus ya Bukan yang Inton lagi pakai sekarang ya Enggak pakai nih Oh enggak pakai sekarang ya Asli Oke, baik kita langsung aja ke fakta mitos selanjutnya Silahkan Jika Anda merasakan nyeri pinggang hingga membuat Anda sulit untuk beraktifitas normal Bahkan hingga keterbatasan gerak Waspadalah ini bisa saja Sakit pinggang dapat disebabkan karena terjadi pengapuran dan peradangan pada sendi di panggul Namun fakta atau mitos ya dok Ini fakta atau mitos dok? Ya ini fakta nih Jadi kalau pinggang, panggul, dan lutut itu satu kompleks Jadi sakit pinggang bisa ke panggul Sakit panggul rasanya bisa sampai lutut Sakit lutut pun bisa rasanya sampai pinggang Ini satu kompleks Jadi memang harus dievaluasi ini sakitnya beneran di pinggang, di panggul, atau di lutut Seperti itu Ini fakta jadinya Nah tadi seperti yang dokter tadi bilang bahwa di awal itu diagnosisnya harus jelas Jelas, betul Nah ini kadang-kadang orang itu suka kalau lagi sakit pinggangnya Itu dibunyi-bunyiin krak-krak itu enak banget katanya Nah tapi itu boleh atau tidak? Tapi jangan jawab dulu kita akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!